500 kali beraksi seorang pria komplotan perampas ponsel diringkus di kawasan Depok, Jawa Barat. Sebelumnya komplotan pelaku berhasil merampas 6 ponsel di depan sebuah pusat pebelanjaan di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Inilah rekaman CCTV saat para perban pemalakan berlari meminta tolong sepertugas keamanan Malci Pinang Indah, Durensawi, Jakarta Timur. Dalam video terlihat seorang pelaku mengejar para korban namun berhasil dicegah petugas keamanan. 6 dari 10 remaja dalam video jadi korban pemalakan ponsel komplotan pelaku. Usai turun dari angkutan umum saat hendak menonton film di mal itu. Pas sejak kejadian, salah satu pelaku, ASS, diringkus polisi di kawasan Cimangis, Depok, Jawa Barat. Dari pelaku, polisi menemukan barang bukti 3 ponsel hasil perampasan, sedangkan sejumlah ponsel lainnya telah dijual. Dalam melancarkan aksinya, pelaku meminta korban mengumpulkan ponsel dengan dalih di lokasi tersebut, marak aksi pencurian ponsel. Para korban yang masih berusia remaja pun panik dan tak bisa melawan. Nah ini pelaku, saudara CES, ini memanggil para korban dan mengatakan kepada para korban bahwa disini banyak aksi tibu-tibu. Banyak yang sering hilang handphone, serangin handphone kalian biar gue amankan dulu. Gue naksini, kalau kalian macam-macam gue cobutin dulu kekali. Hasil pemeriksaan, komplotan pelaku telah melancarkan aksinya hingga 500 kali di sejumlah titik di wilayah Jakarta Timur. Pelaku ASS terancang hukuman 9 tahun penjara, sementara seorang pelaku lainnya kini dalam perburuan polisi. Dari Jakarta, Ryomanik melaporkan.